Mawlai wa salli wa salli Linda'i ma'an abadad Ala al-habibika khai Bil-khalki kulimin Wa al-habibul ladhi Turja syafatuhu Likul liha'ulim minan Ahwalil muqtahimin Ya Rabbibil Mustafa Balik maqasidana Wa'ufir lana ma'amadad Ya wa'ansi'al karami Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minar khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minar khataya Rabbi zidana Ilman na'afira Wa'afiqna Amalan makbulan Al-Fatihah Wa'afiqna Rizqan Rasi'ah Wa'afiqna 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 Rabbal baraya Astaghfirullah Minar khataya Minar khataya Astaghfirullah Al-Fatihah 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 Wa'afiqna Wa'afiqna Al-Fatihah 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 Balik makasidana Waghfir lana mamadah Waghfir lana mamadah Waghfir lana mamadah Wa ala aqwa ala narih jahilin Fahab nidha Waghfir lana mamadah Waghfir lana mamadah Wa ala aqwa 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 ala ta'ala wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wabihinas ta'in wa'ala umur dinawad din wassalamu alaikaya idha'ulul murshalin amma ta'aduh teman-teman semuanya teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga insyaallah nanti di hari akhir insyaallah kita akan diakui umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam amin teman-teman semuanya setelah tadi kita apa namanya kita itu sama si siapa itu namanya masih Mas si Musa ya Musa pentong si ikan buntal si ikan buntal kalau kata teman-teman Alhamdulillah beliau nya tadi kabur tapi kaburnya itu kan tadi kan arahnya itu dari kabur ya itu kabur masih mas jadi kan kak surunan tadi aku udah pesen kemas kon soalnya aku mau telepon Mas Habibi ini tadi kan tak hubungi belum bisa Mas Habibi ini tadi udah bisa tak hubungi tak bilang bentar lagi aku telepon penting soalnya mumpung Musa di sini nah nanti kita sergap di sini datangkan Mas Habibi di apa di tempuknya apa bagian misalnya digandengkan Iya pokoknya dipertemukan gitu loh dipertemukan nanti apakah betul dua wanita itu suruan Musa Oh seperti itu emang bener itu ceweknya Mas Habibi kita kan juga belum tahu semuanya ya kebenerannya belum tahu bisa di depan kita baik dan juga di belakang kita jelek itu bisa bisa jadi itu juga suruan Musa suruan orang terdekat kita yang enggak suka itu kan cuma Musa tapi ada kemungkinan itu dia akan kembali Mas Musa betul menurutku masih di sekitar-sekitar ya karena tadi kan biasanya kan itu dari kalau dari Giyomat itu kan ke kiri itu ke kanan dan dia mengancam bahwasannya awas saya nanti akan kembali itu kan jalur bukan arah ke kota maksudnya bukan jalur keluar dari area sini area sini nah makanya itu Hai makanya mungkinlah nanti kita apa ya namanya kita sanggong itu apa artinya kita tunggu nah kita kita coba supaya dia keluar seperti itu Hai dan ini untuk temen-temen Monggo di-share di-share jadi nanti kalau Musa datang jalan itu tahu ceritanya Bagaimana Apakah perempuan itu tadi bener-bener suruan Musa atau bukan gitu loh terus aku mau tanya ke netizen menurut netizen saya telepon Mas Habibie sekarang apa nanti-nanti kalau kita ngobrol dulu apa langsung saat telepon ke Mas Habibie gimana teman-teman mumpung Musa masih di daerah sini ini tool gimana ini ada dari Bang Ryan Riau hadir Gus ini ada beda dari surga Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Dimas Mas Ujiwa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dimana Zubir gak kelihatan itu Zubir kurang ajar awas mau nyulik Zubir Mas Ujiwa udah baik kok kasihan Zubir Iya Zubir ada sama Zubir di bawah kalau Mas Habibie lagi keluarkan gimana sahabat yang mau saya telepon Mas Habibie ketik setuju ya Zubir monggo kalau udah semuanya bilang setuju saya telepon sekarang jadi sama di share-share teman-teman biar semuanya teman-teman itu tahu jadi dua wanita ini kan masih jadi apa ya namanya Hai perbimbangan antara kita soalnya bener ini suruhannya si Musa atau bukan gitu loh Ya Allah Assalamualaikum Bandung hadir Mas Ujiwo Masya Allah Nzih Ya Allah Coba ayo Mas Ujiwo yang mana komennya tujuh apa enggak setuju pada setuju ini Mas Ujiwo semua fotonya jadi apa enggak jadi 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 tapi ini mungkin tadi Mas Habibie masih itu apa nyuruh anak buahnya mantau soalnya kemarin kan janjian jam 5 jam 5 sore nyatanya ya kita tunggu enggak dateng dua ceweknya ya betul harga semuanya berapa Mas Ujiwo langsung chat ke admin saja teman-teman langsung chat ke admin berapa nomor teleponnya Mas Dimas 081-333-22776 nah itu teman-teman langsung aja Gusnya mana Mas Ujiwo Gusnya masih ada pengobatan teman-teman jadi belum bisa diganggu karena kenapa sekarang Gusnya jarang muncul di kamera karena ya sekarang kan pengobatan udah dimulai udah ada pengobatan eh jadi nggak biasanya konsultasi lah Mas konsultasi banyak eh netizen-netizen yang datang ke sini untuk konsultasi ya yang mau konsultasi yang pengen ketemu busnya langsung bertatapan muka langsung monggo langsung chat admin aja ya di nomornya 0813333322776 nanti biar dijadwalkan sama admin ya Masya Allah jadwal Gusnya kan juga banyak di luar nanti takutnya jangan datang ke pondok nggak ketemu kan ya kasihan jauh-jauh ya kan Masya Allah ini ada warna-warni Mas Dimas dari Mas Faiz Naim Terima kasih Terima kasih semoga tidak diberikan kelancaran rezekinya yang belum dapat jodoh dimudahkan jodohnya Masya Allah Amin Assalamualaikum hadir Mas Ujiwo Imah Imah Jih Waalaikumsalam Warahmatullah gimana sahabat saya telepon Mas Habibi Jih telepon aja dulu saya telepon Mas Habibi ya kalau mau ke pondok kilo dari Bandung turunnya dimana Mas Dimas kalau naik apa naik pesawat ya di Serapaya Enggak dimana Oh Malang ada bandara Abdurrahman Saleh kalau naik kereta turun di Malang Kota Baru atau di kepanjen ini Hai Dimas Mas Ujiwo kasih baju suruh ganti nanti aja temen-temen Assalamualaikum ya Mas Habibi sekarang dimana ini Mas Habibi masih di luar Mas belum balik ya belum balik ya belum balik enggak ini Mumpung Musa tadi kan kesini ya toh tapi katanya sujiwo sih kabur tapi masih di sekitaran sini soalnya ke arah kanan kalau ke arah kanan kan bukan ke arah kota jadi eh ini Sampean kesini bisa enggak nanti Samen jelasin sekalian itu kayaknya kok saya curiga suruhan Musa dua cewek itu enggak nanti kalau bisa secepatnya aja Samen perjalanan kesini kira-kira berapa menitnya Mbak sini 10 menitnya Mbak ya pokoknya bisa nggak bisa salen kesini sekarang aja wis nanti aku tak turun di depan biomet ya nanti janjian kita disitu ya kalau aku sekarang di atas di lantai 2 enggak itu loh kan biar enggak berlarut-larut itu si cewek itu nanti datang lagi datang kan kalau datang kan tinggal nanti kita sumpah pocong aja enggak kan enggak maksudku itu Samen ke sini nanti Samen langsung tanya ke Musa aja kalau enggak ya kasih pelajaran aja atau gimana enggak mau disini tadi ngorat-ngarit madu madunya setelah undang sama Musa kok eh madunya iya madunya ditendangi itu dijurikin-jurikin itu ya untungnya iya ada yang sampai tumpah juga aduh ya Allah ya sakit kesini aja lah langsung suruh siapa sama Mas Ujiwo Gus juga masih ada pengobatan betul eh iya 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 kalau bisa sama sempat ya cepet-cepet sini iya coba kerasin suaranya kerajaan Musa iya iya siap iya 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 juga ini rame rame juga ini masalah sampean yang sama itu ini takutnya takutnya para netizen ini mengiranya lagi ketemuan di luar ketemuan itu monggo netizen mau seperti apa monggo yang ada intinya dan pada faktanya saya sekarang ada di proyek pembangunan ini suara gerindah suara apa yang kece ini jadi saya temukan klien saya itu disini kalau saya monggo tapi saya tetap pada banyak dan saya tidak lihat yaudahlah yang penting Mas Habibi ditunggu di pondok saya tunggu di halo Mas Habibi Mas Habibi gini ya saya tunggu di depan Giyomat pokoknya entah minimalis pun jenis sempatkan datang ke pondok nanti kita berdoa menjelaskan dan kita tanya sama si Musa ini apakah benar memang dua perempuan itu suruhnya si Musa jadi kita nanti saya tahu oke saya tunggu ya Mas Habibi oke oke disitu tolong dikondisikan dulu sini saya kondisikan kita nanti bertemu di pondok seperti itu ya jaringanya ini nggak tahu itu mati enggak soalnya ini disini nggak nyala disini pakai kuota ini udah-udah udah nyala bisa dicek bentar bentar ada juper juper sama goni nanti saya telepon nanti goni disitu juper itu ada nggak ada juper nggak ada wah ada eh juper aduh ini licin teman-teman ini ini sebentar sebentar ini juper gimana ini juper oh itu itu juper juper musa mana tadi kabur musa tadi kabur bentar nggak sabat coba cek mas bentar bentar muter-muter ya gimana sekarang mas oke oke sudah gimana sabat labnya aman sabat gimana sabat aman labnya juper juper mana juper 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 sabat mereka lagi ngemasi matu ya banyak mas matunya mas banyak sekali ya aman aman sudah aman katanya sudah gimana aman 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 udah udah bagus katanya maaf ya maaf ada gangguan ya soalnya soalnya sini juga apa namanya gerimis hujan jadinya sinyalnya gangguan ada yang ngaji bener ada yang ngaji ada yang tak harus di masjid teman-teman gimana mas gimana menurut jengan gimana ini mas ya kita nunggu mas habibi jajah kalau musah datang mas habibi telpon ya nanti gini kalau yang datang mas habibi duluan ya alhamdulillah tapi kalau yang datang musah duluan ya kita berusaha menahan musah biar disini dulu dan kita ada stand untuk apa namanya untuk apa namanya ya telpon mas habibi tolong mas jujua jagian juper sama disini gerimis mas jujua gerimis melanda ini ada yang nanyain ceweknya kemarin mas jujua ceweknya kemana mana cewek itu mas ceweknya enggak dateng tapi enggak dateng janjiannya dari kemarin sahabat dan enggak ada yang punya nomor hp-nya soalnya katanya tapi kan enggak tahu siapa ini masuk jiwa kalau musah dateng langsung gas hajar ya Allah jangan gitu teman-teman kita itu masih punya rasa free kemanusiaan jadi kita itu enggak boleh langsung hajar 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 enggak seperti itu konsepnya gitu ya juber ya betul juber udah makan udah juber udah makan belum rokok enggak mau ntar aja tak sumetin ya mas rokok saya mas mana ya tuh udah punya juber ya Allah meninggalkan saya Allah Assalamualaikum Gus Umi cewek itu takut sumpah pocong masih masih iya kayaknya sih takut orang kemarin aja kabur iya kabur loh dua-duanya tapi enggak sahabat kita tetap kita pantau juga masih habis udah nyebar anak banyak untuk memantau gimana rumahnya si cewek itu betul jadi mas habibi juga kerahkan temen-temennya untuk apa namanya ya untuk mencari mencari informasi tentang si cewek itu tadi mas tidak tolong mic-nya yang satu biar dipakai supaya ini untuk temen-temen langsung datang atau chat admin persyaratannya apa saja masuk jiwa tuh topnya super buat di benerin sini super ini di benerin ya biar ganteng ya Allah Subhanallah Mas Sujiwo asli Jawa saya asli Jawa saya Jawa Tulan Mas Mas Sujiwo salawatmu berom bentar masih ada orang Tadarus yeh nanti nggak enak saya masa di Masjid Tadarus disini saya terliak-terliak Alhamdulillah Mas Sujiwo tolong tanyakan sama admin sampai kapan ya sampai sini karena semuanya dihadang begel wah ini ada komentar bagus ini Mila BWI Mas Sujiwo tolong Mas tanyakan sama admin kira-kira sampai kapan ya sampai sini karena semuanya sering dihadang begel tolong Mas untuk apa itu panggil namanya apa terlihat jengit-jengit pager awal bahasa diurusannya buat pager diri ngebak Mila BWI langsung chat admin pakai itu cincin apa namanya yang merah-merah itu lupa saya ya pakai cincin mas terlibat itu aja ya Allah ini saya ngomongnya agak berlibet ini langsung chat ke admin yeh monggo Mas Sujiwo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya semoga selalu sehat Mas Sujiwo Zuber Jantib Gio Amin Amin Ya Allah Amin Mas Wahim lagi ada keperluan yang belum diselesaikan jadi belum bisa nongol di YouTube seperti itu itu aja ya bukan gini-gini eh 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 oh 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 kamu Hai gua sekarang ya teman-teman ini Ayo padu kali ini bawa senjata hati-hati Putus kepalamu ha Ini bukan senjata Ini bukan senjata Gue gaman cah Putus kepalamu salah Ini Ayo Putus aja Panggil semuanya Panggil semuanya Dia bawa apa namanya itu Gaman cah Aku tak Cincin mata macan Tinggal pakai Dia soalnya bawa yang gitu-gitu Takut saya teman-teman Ya Allah Ya Allah Gere sekiru sah Gak apa-apa Gak apa-apa Ini Ini Taruh aja kameranya sampe telepon mas David Teman-teman semuanya Jangan takut Ya Ini cuma Ya Tebas Tebas Ini tebas aja ini Tebas ini Ayo Sebelum kepalamu hancur Berikan kerangkebar Kamu ini apa-apaan Bisa dateng marah-marah Saya gak terima Saya gak terima Kamu main curang kayak tadi Coba sahabat saya telepon mas Habibi ya Coba ya Terus sekarang Panggil Habibi kurang ajar itu Panggil Takut Kencing Kencing Dengerin 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 Hehehe Hehehe Daseng kamu Habibi Eh ini Eh Musa Dengerin ini Apa Ngomong gak jelas Ngomong gak jelas Jangan deket Jangan deket Jangan deket Intinya kamu berani gak ditengahin ya Gak berani yaudah Pake Cara perempuan saja kamu bilang aja kamu lari ini mungkin ini yang apa yang ngirim dua wanita itu untuk Hai sampai yang lebih pasti mana mungkin dia itu betul-betul korbanya Habibie yaitu loh ya kan paham kan kita belum terisak kamu udah tahu dia udah paham masa bibir lihat di YouTube-nya ah ini ini kok nah iya dia kok tahu kalau bisa sini aja disini udah udah rangcau ini udah dirusakin semua ini kursi-kursi semua ini dihancurin sama Musa ya ya siap aku tebas jangan-jangan gitu kamu santri jangan diketikkan ya Allah ya emang kamu ini ya maaf ya temen-temen saya agak kotor kayak emang kami bajingan sebetulnya yang bagian kalian ya Allah lepaskan terangkobar atau semangat tumpah darah disini aku sudah ngomong dari kemarin kalau dia mau ajak saja kalau mau wonggiannya enggak mau kamu yang maksa betul saya ajak seribu kalipun kalau sihir kalian masih simpel bentar bentar sihir apa sihir apa kamu yang jangan sok tahu Musa buktinya Habibie karena sihir dia ditakut kepada kalian karangkobar karena sihir menjadi orang gila seperti itu ya kena sihir temen-temen katanya ya Allah sihir macam apa yang kamu omongkan ini mana ada sekarang orang koe tiba-tiba seperti itu karena sihir enggak ada musiknya karangkobar orang sakti mandraguna jawara pendekah jati karena dia ini aku karena dia udah dapat hidayah dari Allah hidayah bukan seperti ini ya seperti apa hidayah itu itu berarti tidak ya masakur lebih gila seperti itu ha kamu yang gila Musa kamu ini enggak tahu apa-apa jangan sok tahu kamu Musa Allah Allah udah aku saja dikanya itu menyihir karangkobar bikin dia seperti itu kalian takutkan jika karangkobar sehat karena akan mati semua yang saya takutkan kamu mati dalam keadaan musrik Musa kenapa ditakutkan maksudkan kalian enggak apa ditakutkan biarin emang dia tuh musrik kita harus sama manusia harus saling mengingatkan ya tapi kelakuannya dia tuh loh disini kayak gitu nggak ada sopan santunya dulu makan dari sini semuanya dari sini dulu dianggap anak sama Gus tapi sekarang udah kayak gini loh kesini mesti ngobrak ngabrik tempat kita terus semoga-gagera guru Kaliana di kagos Idris mengikuti apa kata saya dia gak akan seperti ini apa katamu kagos Idris itu apa yang perlu diikuti di kagos Idris ikut omongan saya masjid udah selesai nah itu udah selesai udah selesai itu diolor-olor pembangunannya oleh Habibie yang ngolor-ngolor kamu yang ngolor-ngolor kamu yang menjadikan berantakan masjid jadi nggak jadi belum jadi seperti ini ya kamu Musa kamu udah bisa dipakai masjidnya jangan membawa-embalikan fakta kamu ini ya Allah Musa Musa tobatlah kamu Musa eh Mas Mas Ujiwa saya paham kok Musa ini tadi kok dateng ke sini kayak gitu kenapa itu loh ada itu yang bunyi tadi pengeras suara itu baru dari netizen dia panas Oh seperti itu iya panas dia pasti kalau ada apa-apa dari netizen ada sumbangan atau apa dia panas netizen kita nggak miskin kok netizen kita kaya semua amin buktinya buktinya apa buktinya itu pembangunan masjid belum selesai netizen bisa apa dia jadi udah ambil jadi udah selesai masa kamu bisa lihat lihat masih 85% belum 100% tapi kan mana pergerakannya netizenmu sedikit-sedikit yang penting tetap jalan jika kamu menuruti omongan saya semua udah selesai bahkan tapi belum berkah lebaran mulut kamu bisa diem apa enggak mulut kamu yang saya robek dengan parang ini ya sudah berikan karangkobar kepada saya kalau mau silahkan bawa silahkan bawa saya tidak akan mengalami kamu dan tidak menahan kok dan tidak menahan apapun kalau mau silahkan bawa kalau dia mau jangan dipaksa itu aja kalau kamu maksa berarti ya kamu nyiksa dia kalian yang membikin karangkobar menjadi gak waras seperti ini ya itu semua gagal kalian lihat tata banyak kosong bukan seperti karangkobar yang sebelumnya kamu tuh nggak tahu apa-apa musa kamu itu jangan soal hibat buat babi guling kapok kamu nanti ini ini anak kalau dibiar biarin omongnya semakin tajam gimana gimana sekarang maunya gimana mas 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 pinjemin itu pedangnya buat ngiris itu kepalanya enak kayaknya coba pinjam itu penyamu ini buat ngiris ini bisa nggak jangan-jangan tayang itu kena rabies nanti kita apa bukan rabies titanus musa musa cepat kalian berikan dia hei hei kamu jangan seperti itu sebelum semua saya hancurkan ini dipondok sedikit peduli di mana kamu memarkasai bisa lebih marah kamu yang buat saya seperti ini karangkobar mau apa kamu dibiar biarin mas saya ini sendiri kamu maunya apa saya mau karangkobar kamu lupaskan kalau tidak kalau tidak hei potongnya layar saya kamu bisa ayo mudah bagi saya untuk menebas lehermu kalau kamu bisa menyentuh saya silahkan potong leher saya kecil bagi saya untuk menebas lehermu ayo coba sekarang jaminannya apa perjanjiannya apa jika saya bisa menebas lehermu kalau kamu bisa menebas leher saya kamu bawa susu band atau karangkobat buktinya apa tadi perjanjianmu seperti apa kamu berjalan juga pakai kanuragamu tapi apa kamu pakai kesaktianmu kamu pakai kasar kalau kamu enggak kasar kita juga enggak kasar kamu enggak usah banyak bacot ayo kalau kamu memang sudah sakti bahwa seperti itu tebas leher saya bang buang maklum buang-buang waktu menghadapimu cepat panggil kusintris habibis udah nge-sini dia harus bertanggung jawabkan perbuatannya kamu enggak usah bawa-bawa guru saya saya kalah sama kamu karena kamu curang bro apa kamu enggak curang iya kan aku ngomong belum diem kok ada yang aneh mas kok ada yang aneh eh tenang nggak apa-apa mungkin dia kemampuannya cuma sebatas itu sekarang kita tantang dia bisa enggak menebas leher saya tapi bisa juga loh tadi dia bisa kayak gitu karena dia bawa pedang itu nah itu bukan pedang itu Mas itu itu Gaman zaman jimat Kalau orang Jawa lihat jimat itu barang sidit jiruah kira ini benar-benar kalian lihat Hai ala lihat emane eh wuss tse Hai kayak di jam-jam itu lagi yang sampai lehernya menjadi seperti itu Hai benda pusaka saya hai 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 iya Musa bawa apa bawa pedang cepet kamu cepet kamu ayo lawan cuma segitu loh ayo ayo nih saya pakai nih cincin ini ayo keluarkan itu bedangmu jimatmu dikeluarkan ayo potong leher saya ini ayo hai 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 lihat lihat kan ya Mas hati-hati loh ini bukan saya yang menantang ya tapi kamu jangan sampai ada sesuatu kamu menyesal di kemudian hari ya oh 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 nempel ya temen-temen ya ini lho senjatanya sini lho Hai apa itu ya biasa ini tuh besi kita mana ini tadi ini kan ini kan ini ini enggak usah dilengkapi itu sehat eh 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 nggak apa-apa ini cepat Hai ayo ini Hai gimana Hai pakai ilmu sulap kamu doho sulap sulap enggak apa-apa ini tangan saja ini udah sekarang kembalikan orang-orang ada masri ini masri bantu doa bantu salat masri dan masri lagi nonton juga ini balikkan karangkoban Hai kamu tak mempandapi yang lain mempand Hai Bismillahirrahman Mas Habibi mana ya kok lama ya iya loh Pak Bumgat awas kabur awas 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 nggak nggak bisa dia kabur Hai Oh ini wadahnya nanti ketinggalan ini saya kembalikan wadahmu Hai ayo gimana mamu kembalikan kembalikan sekarang kamu kamu duduk dulu aja hai 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 kamu menjebak saya Hai jalan kamu tirasai seperti karangkoban Habibi yang mudah kamu jebak Hai sekarang Hai 4 Hai ini masa Bimanai tolong telepon lagi dong coba ya ianya bagaimana ya juga saya telepon ya lama Hai ya Allah musa musa kamu ini nah itu coba duduk itu aku bilang aku bilang hidup hidup kakak kita awam aku ini coba kamu duduk sana kamu tengok di dalam ini ada gambarnya nabi kalau ada gambar nabibi ntar ntar nabibi coba kamu gila sekarang sekarang kabar kamu jangan lalu kamu sekarang kabar kita kembali lagi seperti dulu kita hancurkan kembali bersama saya mana kobar yang dulu ya Allah kamu bawa gini ini pusat dari kamu kobar ini pusat dari kamu ini pusat dari kamu ini pusat pemberianmu nggak diakuin ya sama Zuber ayo kita kembali dulu udah Musa ajak aja kalau mau ajak aja tapi nggak boleh maksa kalau maksa nanti saya coba saya coba denger gak itu denger gak kamu sampai segitunya kamu kobar kamu dibikin kayak gini ini sebut tega mereka-mereka semua ya kobar apakah kamu udah inget dengan keluargamu ha anak istrimu kobar ayo kobar ayo kobar berarti lagi bersama saya kobar aja aja kalau mau kayak gitu 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 itu panas loh panas panas kayak gitu dilamain ini bisa nggak kayak nggak kayak nggak bisa nggak bisa kayak gitu kayak gitu bisa nggak kayak gitu kayak gitu ini ini tuh dilamain ini ini bisa kayak gini panas loh itu sadar kobar sadar nggak bisa si ayah mainan ini nggak bisa kamu ngapain pakai kalung-kalung seperti itu kobar buang kalung seperti itu kobar ini pak super super tangannya ya Allah itu bekasnya enggak pak mainan mainan anak-anak ini bisa nggak kamu pakai gini atau kayak saya lah kayak gini apa ini 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 nggak apa-apa kalau gini aja anak-anak bisa gak gitu kamu kamu bisa nggak kaget dia pula polaku kaget dia takut ya orang penakut ya penakut ya penakut ya si Musa langsung ngedon temen ngompol temen-temen tipis sampai ngompol babat ya Allah kore mana korek-korek Muka ngompol temen-temen ya Allah ayo ayo gobal kayak gini bisa nggak kayak gini kayak gini gini bisa enggak kayak gini kayak gini kamu nggak bisa capa punya nggak mau gobal akan saya penuhi gobal ayo kembali sampai ngompol sahabat saya ngompol kamu mau permen mau apa kamu muncrat di nanti ya Allah ayo hai 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 kamu sobat mumpung belum diamet sobat sobat menurunkan jama kamu nggak bisa topat Ayo siapa kabar tuh takut dikit takutnya 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 kembali pulang enggak bisa mainan anak-anaknya gimana 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 enak 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 gurih gurih dia belum bisa gini jangan bertentang-pertenteng di jalan rasanya gimana-gimana aku aja bisa gini ini nggak bertentang-pertenteng makanya jangan bawa pedang bawa gituan di hadapan juga malu kamu kalau di hadapan saya masih kayak gini bisa enggak kayak gini dipegang gini digini-gini bisa enggak ya Allah jelek itu orang jelek itu gombong itu gombong gimana masih mau lagi masih mau lagi bikin bakar dini aja tuh bakar dini aja tuh bakar dini aja tuh bakar dini aja gini nggak bisa kamu belajar itu mainan rasanya gimana suber ya Allah aku suka yang merah-merah juga yang merah-merah ya udah kamu berani gini cipet cipet panas cipet ini gini-gini gini-gini pindah lagi gini pindah lagi gini dia maja takut aku takut rasanya takut dia maja rasanya gimana kurih ini juga mau gitu kuri enggak bisa lho enggak berani kalau gini nggak bisa deh main nggak bisa nggak bisa gini-gini Zuber ini taunya mainan jabat lucu banget ini kalau aduh ya Allah kamu pergi aja jadi kan daripada kamu nanti tidak sih Wirang apa Wirang itu itu dia panas kalau lihat itu itu bunyi-bunyi itu panas dia lihat yang itu kan dari netizen anak-anak temen aku disana di tempat kakek mainin pegang gini di giniin gitu ada yang di giniin gitu habis itu diolesin kemana itu giniin gitu rasanya gimana Zuber itu kurih kurih dah gini aja kamu mau pergi dengan secara baik-baik atau mau diandung sama untuk saat ini saya aku bisa membawa dia tapi tunggu saja lihat lihat apa-apa kabur apa yang berakhirnya mau kemana kamu kabur kabur dia ya Allah saya enggak papa temen-temen itu kena kena mental karena ini Zuber ini ya Allah Oh iya enggak punya mainan nggak bisa mainan ya cuma pedang aja udah mainan saya setiap hari gitu loh makanya Insyaallah ya cuma begitulah enggak papa itu ya temen-temen semuanya jangan lupa pendaftaran santri baru pondok pesantren sudah dibuka Monggo yang mau memondokkan putra putrinya disini dan disini tuh Mondok niatnya jangan salah Mondok niatnya tolak bulu ilmi jangan salah kalau Mondok pengen sakti sama ya salah itu yang penting tolak bulu ilmi disini ya Mondok dan juga ini lagi di Baturi kewa bahasa Indonesia menemenin 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 temen-temen lagi packing packing madunya panjangnya semuanya Ya Allah ini kita belum didoain ini mau dikemas ini empat ini oh di pesan orang mau dengarkan orang mana tadi Afganistan dari mana ini bukan masih sini dari mana Mas ini tadi Bandung Oh iya pesanan dari Bandung untuk netizen kita yang ada di Bandung ada empat madu Gio ini tapi bukan madu hitam ya yang ini bukan iya yang ini ada juga madu-madu hitam kabat juga tersedia madu hitam ada contohnya enggak coba apa madu hitam ada habis ya Allah bukan habis madunya sampai habis itu sahabat ya karena madu ini juga bisa menjaga imun betul ini adalah obat ya ya untuk untuk apakah ya segini nya ini madu ini sungai sebetulnya kan sungai nabi Muhammad meminum madu karena kan manis ada ada kurma ada madu nah makanya madu ini dianjurkan temen-temen karena selain sunnah madu ini juga dapat mengobati segala macam penyakit seperti itu jadi madu ini banyak kasiatnya temen-temen selain menyembuhkan penyakit juga dapat anu apa namanya meningkatkan kualitas anu apa hal imun-imun yes gunung lah pokoknya ini nengawak masih hat fitnya loh intinya bosok jauh nih ada bahasa di sendak dong ngono tidak itu juga apa-apa gimana keampuan dari madu itu yang sudah pernah dimilum oleh hadis kita itu kebarokahannya dari madu itu nampuan dari madu itu selain menyegarkan badannya kita menghilangkan eh nafsu-nafsu kita yang jelek nah dan menjauhkan diri dari orang-orang yang mau dolim betul ini ada yang komentar cara belinya gimana katanya belinya bisa di shopee bisa juga di langsung di admin admin yang reguler lewat admin bisa juga lewat shopee bisa jod mas ya bisa jod ya di shopee langsung biasa itu ya di situ nanti banyak pilihannya dari ukuran 150 miliar kecil sampai ukuran satu liter ya Mas ya ya sampai ukuran satu liter yang ini sahabat ini masih piston sampai umi berangkat haji berangkat haji contohnya yang paling besar coba nah ini ya ini yang paling besar satu liter ya ini yang ukuran satu liter ini yang ukuran 500 mili dan juga ada ukuran yang agak kecil lagi ini kayaknya saya saya agak masuk ah ini ada madu yang udah dibuka enggak ini yang 100 mili ini 100 ada madu yang udah dibuka enggak Mas 100-150-150 ini aku tadi minum banyak udah minum juga banyak ini ya Allah terus ada lagi ah ini nah itu ada madu hitam masih ada terselit ini sahabat yang mau madu hitam sahabat nah ini ada yang sudah dibuka mas ini mas ini ini madu hitam ya sudah dibuka bisa saya coba ya jangan mas kamu nggak akan kuat biar aku saja kamu mau mas jiwa oh saya ini yang baru kayak mau masuk angin makanya saya minta sambil eh kalian minum madu kita mau selamat hantar ya haji Hai wajah ini boli mimpi boli mimpi wangri jana min bayni himsa mantap mantap waaah alihi wa shawlihi al-jamai gimana? masya Allah madu itu, madu yang kuat gitu iya ini bisa ini buat zuber nyebab minum ini kan tadi banyak wah ini yang minum zuber minum lagi rasanya masih ada disini rasanya masih ada ya masya Allah kalau gampang masuk angin minum madu hitam gampang masuk angin perut kembung ini sambil menyapa 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 teman-teman bersama saudara-saudara kita yang jauh makanya komen-komennya gak bisa dibaca sekarang lagi santai iya lagi santai tapi ini kan gak ada masih pengobatan jadi ya belum selesai kayaknya dari tadi pagi loh mas kun ini enaknya ngobrol sama ngopi aduh ya kalau gitu yang mana ini ya udah biar mas ujiwa aja ngambil kopi ya iya nanti aja ini soalnya saya lagi gak enak badan makanya ya udah saya aja yang ambil wah ini zuber sama rokoknya sekalian jangan lupa ya iya iya para sahabat sahabatnya buksidris sahabatnya umi sahabatnya jubeh sahabatnya jujiwa sahabatnya masjid mas mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan barokah-barokah para guru kuat tadi kayak ada mas admin mudah-mudahan para sahabat yang masih setia menemani buksidris dalam mendirikan masjid Torikul Jena ini mudah-mudahan kalian tidak bosan-bosan menemani beliau karena beliau selalu sibuk dalam berdakwahnya jarang di rumah makanya kami disini berusaha memberikan yang terbaik kepada kalian iya kan iya betul sekali jadi kita mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan kadang-kadang masih jiwa seperti itu namanya manusia kadang-kadang jiwa gitu ya iya namanya manusia itu jadi tidak ada yang benar mohon sahabat selalu setia menemani juber ini demi kalian semua demi membantu guru kita untuk mendirikan masjid dan mudah-mudahan setelah kalian mendapatkan madu dari Giyo dari kami dan kalian diberikan barokah kesehatan barokah ketembuhan mereka yang jauh disana yang belum bisa mendapatkan madu segera masih ada diskon ya iya betul masih ada diskon sampai apa sih aku enggak tahu diskon itu potongan harga promo itu asbak nah ini ada yang tanya ini fans afif official mas dimas tidak left tiktok sampaian mas dimas nanti left tiktok sama saya artisnya artisnya Giyo katanya temen-temen dan dapatkan jauh disana diberikan kesempatan kesehatan diberikan mudah-mudahan yang belum bisa mendapatkan keturunan diberikan keturunan setelah minum madu ini amin amin dari pokoknya mas Giyo tadi dimana ya di atas iya kok alesan alesannya gitu sumpah saya nggak bawa tas soalnya di atas soalnya di atas soalnya gimana ya Allah nggak nggak ngebon aku kan bayarnya tiap pokoknya nggak ngebon tapi bayarnya tiap bulan nggak ya Allah Alhamdulillah Zuber aku mau tanya Zuber tanya aja tanya aja masih bilang tanya aja ini tadi udah ada warna-warni belum ada yang terjudi tadi nggak ada kayaknya itu ada tadi permen aku lupa kok permennya lupa permennya lupa permennya taruh mana permennya taruh mana permennya taruh mana permennya taruh mana nggak tahu nggak apa-apa kan sahabat udah paham udah paham nggak usah dikode pakai permen paham ya kasih warna-warni ayo yang mau minta doa sama Zuber yang mau apa mengkomentar ini ada komen juga meslim kalau buat anak-anak 6 bulan kena gantung bisa nggak bisa tak percaya dia sahabat ya ini ada aturan pakai untuk anak kecil satu sendok makan dua kali sehari kalau untuk dewasa satu sendok makan dua kali sehari jadi bisa ya untuk anak-anak gitu sahabat nama tiktok Mas Dimas Mas Ujiwa apa namanya sesuai nama kita aja nanti dicari aja di tiktok ya Mas Ujiwa rokok nanti ya Allah saya lupa Mas bentar gitu kopi Mas Ujiwa Mas Ujiwa bawa kopi apa air panasnya masih digodok air panasnya habis kosong oh iya lupa kopi boleh kita join aja nggak apa-apa kan nanti dapat berkannya dari Zuber saya nanti iya aku suka yang suka yang ya Allah kopi aja suka yang hitam ya Mas Ujiwa ini ada yang komen Zuber dari Yuli Mas Tuti Zuber doakan anak saya ketemu jodohnya ya Allah sahabat dimanapun kalian berada yang belum menemukan jodoh jangan khawatir Allah memberikan kita itu berpasang pasangan amin contohnya Nabi Adam aja dikaptikan sendiri pertama dia meminta jodohnya dikasihlah seti hawa itulah kita itu kita jangan khawatir soal jodoh rezeki itu pasti Tuhan udah dikasih itu jangan khawatir yang penting bagaimana pelancarannya bagaimana kita doanya mudah-mudahan dengan doa Zuber yang belum mendapatkan jodoh segera dikasih jodoh ya Allah amin amin yang mengharapkan jodohnya kabulkan ya Allah kabulkan ya Allah amin ada dari Reza Fadila Anambas Channel malam minggu ada Bupati Malang ya Mas Dim di Pondok ya Mas iya betul ada Pak Bupati insya Allah sehingga beliau bisa hadir di sini Mas Dimas Mas Uciwo si Musa ikan buntal mana oh kalau Mas Uciwo masih ngambil rokok surya eh kalau ikan buntalnya kabur eh ini biasa eh oke suruh beli kaleng sahabat dia minta nanti mana ya oh tolong dilihatkan yang packing madu tolong dilihatkan yang packing madu dari Mas Indah masnya ganteng-ganteng iya masnya ganteng-ganteng sahabat ganteng-ganteng ganteng-ganteng masnya ini Mas Dimas mau nunggu juga sahabat ayo iya sahabat pak saya tak tanya ya sahabat ya tak tanya ya boleh sahabat ayo mendaftar mendaftar apa masnya daftar di madu apa ya Allah sampai ke pidak-pidak iya enggak saya bukan saya mau tanya masnya ini mas namanya siapa Mas Jainur Mas Jainur ya ganteng sahabat udah punya pacar belum mas alhamdulillah belum 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 punya pacar sahabat Mas Jainur ini juga ada mas siapa ini Mas siapa Mas siapa Mas Gotir Mas Gotir Mas Gotir rumahnya sini-sini aja mas iya udah punya istri belum 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 ini ganteng-ganteng masnya disini apalagi yang pegang mic ini hehehe ya Allah mana jubet ya hehehe jubet berubah jubet mana hehehe ya di jagain di pamusa nanti ngantuk ini eh jubet mana jubet masih kenceng kok gak ditemenin langsung ketosek ya mas seru medan bentar ini sarungku ini ya Allah dilihat tuh elegan ya apa kayak sarung ini ya ya bagus ya ya pakai blankkot ini juga elegan nanti kalau sahabat request disini apa disini jual sari ini bisa nanti kemarin saya ke pondok Mas Dimas tidak ada di pondok mas mas sana masih jiwo kemarin kapan Mas Reza kapan sumpah pocongnya sudah banyak netizen yang nunggu itu iya kita secepatnya secepatnya kita adakan sumpah pocong soalnya sebenernya ini tadi di jadwalnya sahabat ya karena gak dateng mau lihat Mas Goni jangan ini kok kulur-kulur enggak enggak kalau enggak cuma keluar-keluar aja tapi di tempat sahabat gimana muter-muter enggak supir doakan oh supir masih di nanti di belakang ini udah anak saya mau daftar di pondok syaratnya apa udah langsung chat admin atau kesini udah itu artinya apa sih selesai itu sudah Mas udah itu beda udah itu panduan kalau enggak kakak ya Mas kalau enggak salah loh ya bahasa mana lupa aku iya kalau mau oh hari Kamis tanggal 11 cuma ada Goni ya tanggal iya saya pulang oh iya kita merantau kita merantau pulang pulang kampung waktu itu iya ini dari Marjika udah anak saya mau daftar di pondok syaratnya apa udah udah syaratnya langsung chat admin teman-teman itu persyaratan nanti biar lebih jelasnya iya saya langsung hubungnya tujuan nomornya 081 33 33 33 22 776 ya ya sahabat ya sholawat Mas sholawat apa sholawat apa teman-teman madunya sahabat jangan lupa madunya madunya em madunya madunya Sujiwa Sujiwa Allah Madunir Radigawa Madunir Radigawa Iya kemarin ya Allah Super Mas Dim ini pondok umum Atau untuk pondok aja Ya disini aja nanti Disini susah ya signalnya Ya kayak gini kalo pas hujan apalagi ya Allah Ini Zuber dateng Zuber doakan Ayah saya semoga Penyak rezekinya Dari Verdi Yt M Verdi Yt Doakan Zuber Masih mas ganteng ya ya Allah Dari Ibu Cidris Selalu sehat Diberikan rezeki yang melimpah dan halal Amin Amin Dan bisa menunaikan haji Ini Ini sahabat saya juga Kang Dimas ganteng ya iya Ayo main kesini Sahabat ayo main kesini Sahabat saya ini rumahnya daerah sana Oh iya ini Iya saya tahu itu Ya itu Zuber Sarunya Kok gak ganti Zuber Enggak apa-apa Sampai ini Eh Bentar-bentar Sama jangan gitu Itu nyindir saya itu Enggak gitu sih bentar Ini kalo Nganuk Kalo Saudara-saudara di sana mau beliin sarung Zuber Ya enggak minta ya Kita enggak minta Misal Misal Mau beliin sarung untuk Zuber Dia sukanya warna merah Kemarin Sempet Sempet dikasih sama Umi Warna Apa Warna hitam Enggak mau Warna hitam gak mau Dikasih lagi warna hijau juga Enggak mau Maunya warna merah Mika yang satu mana Mas Dipakai Zuber Yang satu Ya ganti dua Oh tak pake Ya Allah Ini ada dari Siapa ini tadi Zuber gak pake Dari Mana tadi Ini Mas Dibacain Mas Dari Siti Nabi Jan Mas Imas Mau jadi menantuku Ya Allah Ya Allah Ya tersesat nanti Ini Nganu jodoh itu Yang menentukan Allah Ya siapa tahu Doaiku dijapa Nonton ini Ini Ya jamal Al-Qat Tajallah Filman syarif Al-Mohani Ya jamal Al-Qat Ya jamal Ya jamal Tajallah Bir Masyari Al-Mohani Marhaban Ahlan Wasana Marhaban Marhaban Ya khairah Gain Juper Kapun Juper 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 Kapun Juper Juper Sampai gak tau tau Juper dimana Juper di belakang kamera Juper Kameramennya itu saya Bukan Juper Itu udah tak kasih tripod Juper Jadi disini aja Ada disana Ini sama kayak gambar ini Ini Juper Juper gak ada Kemana tuh Nanti dateng Juper di belakang kamera Juper tadi kan di belakang kamera Nanti dateng Gitu Saya pingin live Ada Juper ya Saya pingin live YouTube Sama Mas Dimas Pak Solawatan Sama Gus Oke siap Siap Nanti bisa Jaringan besok kesini ya Malam minggu Ya Allah Ini temen-temen ini Masa jiwa sehat Alhamdulillah Ini agak gak sehat saya Iya Iya sahabat Nah ini ini Abah Super doain anak saya Semoga cepat sembuh Abah Zuber Emang kau didoakan Abah Zuber Anaknya masih umur 6 bulan Iya Kira-kira sakit apa ya Itu Mudah-mudahan Alhamdulillah Sembuh Dikuatkan Dia Untuk Menghadapi dunia ini Sebagai anak kecil Wajar Ya kalau sakit Wajar Karena dia Gak bisa Kadang-kadang dia Banyak yang megang sakit Gitu Mudah-mudahan Sakitnya Disembuhkan Mudah-mudahan Dikasih madu aja Madu mudah-mudahan Dengan madu dari Gus Idris Anaknya bisa sehat Amin Ini ada yang tanya Dari Muiyah Muiyah ya Assalamualaikum Tim Gio Saya mau beli madu yang 1 liter Bisa diantar gak Uang transfer bank yang mana ya Ini Dipaketkan ya kak ya Udah gini aja Ambilkan satu Yang satu liter Itu Ambilkan satu Itu Enggak yang Buat dikirim ini Muayah muayah Transfer bank langsung ke Nomor admin ya Ini Ini yang baru dikemas ya Yang baru dikemas Doakan Buat muayah muayah Langsung di Apa Langsung di Maharkan ya Bu muayah muayah Langsung chat admin Sekarang di 081 3 nya 4 kali 22 776 Langsung didoakan sama super ya Alhamdulillah Sahabat dari Bud Idris Pada suka Dengan meminum madu Karena ancuran Nabi kita Meminum madu Adalah Kebaik Mudah mudahan Penyakit penyakitnya Di Angkat oleh Allah Dan dipermudah Segala urusannya Mudah mudahan Doa jubir Diijabat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Siapapun yang mendoakan Kalau memang Allah menghendaki Sembuh Akan sembuh Sahabat Mudah mudahan Dan doa jubir Diijabat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin 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 Siap Siap Amin 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 Untuk kalian karena umum menyediakan itu Untuk kalian Untuk kalian yang mau memahalkan Masjid Kasih madu Kasih apa saja yang ada Iya Ini Zuber Ada yang tanya Zuber Dari Kusmi Atun Atun Kalau beli madu di Sopi Udah didoain kan Zuber Belum Mas Dimas Ya sahabat setiap Madu itu datang Saya dipanggil Amagus Dipanggil Amagus sama Umi Suruh datang Ikut nurunin Yang datang berapa itu banyak Iya banyak Langsung Amagus sama Umi Langsung duduk bareng Kita doa bersama Terus juga Setiap malam minggu juga Didoakan sama para Kiai dan Habaif Sama Zuber juga Ini saya kaget Tiba-tiba dari Kuinang Gendis Ini di madu mau enggak Ya Allah Enggak maksudnya gini Sahabat Ini madu Madu ini Buat sahabat-sahabat semua Nanti tinggal chat admin 081 3 nya 4 kali 22776 Bukan di madu sahabat Kalau di madura Habib soleh sekarang di madura Ya Allah Minta tolong doain mas Zuber Suami Tau batan Nasuhah berhenti Kayak mas Dimas Judiremi Mana 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 Di komentar yang mana Tau batan Siti sayur Oh iya Ini Minta tolong doain mas Zuber Suami saya Tau batan Nasuhah berhenti Judiremi Ya Allah Itu penyakit tahunan Penyakit dari zaman dulu Itu memang sudah ada Mudah-mudahan Allah membukakan hatinya Untuk bertobat Bagi istri ibu Harus selalu berdoa Memohon kepada Allah Agar dia bertobat Di Al-Fatihain juga ya Mudah-mudahan Ibu bisa membeli madu Memaharkan madu Dari ummi Dan bisa untuk Suami ibu Agar lambat laun Hati Dari Suami ibu itu Bisa tergugah Untuk bertobat Amin Amin Ya sahabat Wah ini Kita di Berondong ini Di apa Spam ini Sama Mas Ferdi Untuk malam ini Mas Dimas Kita Memuaskan Para sahabat Karena kalau kita Nggak lagi santai Gini Teman-teman yang Jauh disana Kadang-kadang Kok nggak dibaca Kok nggak Apa yang mau dibaca Kadang-kadang Apa ya Dibaca 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 Ini Minta Solawat Dibil pulut Kita boleh Solawatan Solawat itu Bagus Walaupun Tengah malam Dan berapa Aja boleh Tapi kalau Dibaca Orang tidur Usahakan Dalam hati Gitu Jangan Kenceng Bangun Saya ingat kemarin Waktu Hari Raya Keberapa Ya itu Kita Wah Pak Salam Salam Kemarin Kita Kita Ingat nggak Hari Raya Kemarin Sama Sadika Ada Berapa Selat Rom Muka Zuber Kita Akan Solawat Yaudah Ini Minta Tibil Kulut Yaudah Kita Solawatan Dulu Zuber Ya Nggak Apa Nggak Dimarahin Sama Zuber Oke Siap Satu Dua Tiga Allah Humma Salli Allah Allah Ala Sayyidina Muhammadin Tibil Kulubi Wadawaiha Wa Afiyatini Allah Abdani Wa Shifaiha Nuri Al-Abshari Wa Diyaiha Wa Ala Alihi Wasallim Allah Allah Humma Salli Allah Ala Sayyidina Muhammadin Allah Dibbil Kulubi Wadawaiha Wa Afiyatini Allah Abdani Wa Shifaiha Wa Nur Al-Abshari Wa Diyaiha Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallim Allah 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 Salli Salli Ala Sayyidina Muhammadin Alhamdulillah Dibbil Alhamdulillah Allah Tx' Atles Babila Wa Alhamdulillah Subいき Alhamdulillah Ini ada komentar dari Ahmad Arba'in Gini komentarnya Saya bacain ya Al-Majadub Zubair Ramadan Doakan Usaha saya lancar Saya ada nadhar ingin membeli Barang yang ada di tempat Gus Untuk membantu pembangunan Masjid dari Al-Fakir Al-Arba'in Doakan buat Mas Arba'in Semoga usahanya Lancar Kalian berniat Untuk membantu pembangunan Yang sudah dibangun oleh Gus Idris Dan Umi Lipa Alhamdulillah sudah berniat Seperti itu Alhamdulillah Mudah-mudahan niat kalian itu Diberikan Pahala yang besar Dan mudah-mudahan Kalian Yang punya usaha Yang sudah membantu Pembangunan Masjid Jangan khawatir Sahabat Mahal kalian Al-Fatihah 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 off ya sahabat ya monggo yang mau komentar yang mau tanya-tanya tentang apa yang bisa kita jawab kita jawab ini monggo dibacakan Mas Sujiwo ini ada dari rezeki kok dilukis Hai dim kalau umur enam tahun berapa sendok minum adunya sehari sendok kecil atau besar sih kalau untuk anak anak enam tahun bisa pakai sendok kecil teh ya satu sendok makan satu sanduk satu sendok teh aja nggak papa lalu anak kecil dua kali sehari ya sekali sehari ya terus ada lagi Hai dari mana ya Hai eh ya Allah 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 ya Hai nge-nge eh super minta doanya buat suami saya cepat sembuh tawa Oh ya dari wanita-wanita ya Allah yang main wanita-wanita itu kok saya ini kan suaminya Mbak Pika ini loh seakan jeber biar nggak nganung nggak main wanita-wanita terus Hai iya mudah-mudahan yang kalian berumah tangga yang tidak ada kebahagiaan di dalamnya koreksilah diri kalian koreksilah kenapa mungkin kalian itu ada yang kurang dipenuhi di dalam rumah tangga kalian mintalah kepada Allah berselawatlah kamu siang ataupun malam setiap kamu berlangkah berselawatlah agar langkah kalian itu diberikan jalan yang lurus kepada Allah Amin Amin Ya Rabbul Amin mudah-mudahan yang belum diberikan kebahagiaan rumah tangganya setelah kalian membeli barang-barang dari video depan dari umum ini bah itu pelantara semua pelantara mudah-mudahan ada ketenangan dalam rumah tangga yang amin ini berhubung kita nggak kerasa loh udah hampir dua jam ya kita live ya mungkin kalau ada yang mau lanjut berbincang-bincang bisa nonton nanti di live kita berikutnya atau yang suka main tiktok bisa melihat tiktok kus tiktok kita juga sesuai nama kita bersama Kang Suciwos sesuai nama Kang Suciwos saya juga ya Allah saya kan pesen tadi saya pesen baru tadi saya pesen baru iya kita sudah apa dua jam ya ini ya ini kemungkinan besar kita off dulu karena disini cuaca hujan cuacanya hujan duduk nanti sambung aja ke live kita berikutnya entah nanti atau besok kita akan live lagi sahabat ya eh yang mau apa ngobrol-ngobrol lagi langsung ke kitab berikutnya disini sahabat baru baru bergabung kasih tahu lagi nih jiwa Agus Idris dan menerima satri dan menerima pengobatan dan madu-madunya masih ada diskon sekitar 50% dan disini sampai nanti umik berkat haji ya seperti itu jadi teman-teman sekarang langsung jad admin biar tidak kehabisan dan juga yang mau memondokkan putra-putrinya dipondok pesan krentori pijana segera daftarkan dan yang mau ketemu sama Gus mau konsultasi mau ada perlu mau bertatapan muka sama Gus ngobrol-ngobrol sangat bisa sahabat eh langsung saja kita hubungi admin ya betul biar dijadwalkan betul siap siap langsung dijadwalkan nanti dan untuk teman-teman semuanya mohon maaf bila ada salah dari kita semua ya karena memang kita ini tempatnya salah kalau ada benarnya mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada salah memang murni dari kita mungkin dari kita cukup sekian nanti disini kita istirahat dulu karena cuaca hujan dan juga luduk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biar 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 bi